Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan tetap semangat Anak-anak ibu yang hebat dan baik Kali ini ibu akan menyajikan materi Perkembang biakan pada tumbuhan dan hewan KD 3.2 Materi kelas 9 Bagian pertama Tentang perkembang biakan pada tumbuhan Tujuan pembelajaran Diharapkan peserta didik dapat 1. Membedakan perkembang biakan tumbuhan anggiosperme Dengan tumbuhan jimnosperme secara benar melalui pengamatan 2. Membedakan perkembang biakan tumbuhan anggiosperme Secara vegetatif dan generatif dengan benar 3. Membedakan perkembang biakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan dengan benar 4. Memberi contoh perkembang biakan tumbuhan anggiosperme secara vegetatif alami dan buatan dengan benar 5. Memberi contoh perkembang biakan tumbuhan anggiosperme secara generatif dengan benar 6. Membedakan proses perkembang biakan pada tanaman lumut dan baku dengan benar Perkembang biakan pada tumbuhan disajikan ke dalam beberapa sub materi A Tumbuhan berbiji spermatopita Yang meliputi 1. Tumbuhan anggiosperme 2. Tumbuhan jimnosperme B. Tumbuhan paku C. Tumbuhan lumut D. Teknologi perkembang biakan tumbuhan Perkembang biakan tumbuhan anggiosperme Tumbuhan anggiosperme disebut juga tumbuhan biji tertutup Ciri-ciri tumbuhan anggiosperme 1. Bakal biji dibungkus oleh bakal buah yang disebut dengan ovarium Bakal buah yaitu bagian putik yang membesar yang tersusun oleh bakal buah yang disebut dengan karpel Bakal buah akan berkembang menjadi buah sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji 2. Memiliki bunga 3. Memiliki akar tunggang atau serabut 4. Batang ada yang bercabang dan tidak bercabang 5. Daun tunggal, majemuk atau lebar 6. Bentuk tulang daun beragam Perkembang biakan tumbuhan anggiosperme dibedakan atas Perkembang biakan secara vegetatif dan generatif Secara vegetatif yaitu perkembang biakan tanpa perkawinan atau persilangan Yang terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan Perkembang biakan secara generatif yaitu perkembang biakan melalui proses perkawinan atau persilangan dapat dilakukan melalui penyerpukan atau penyebaran biji Vegetatif alami yaitu perkembang biakan yang terjadi secara alami Seperti rizoma yaitu ruas batang dalam tanah contohnya adalah jahe, lengkuas, dan kunyit Stolon yaitu batang yang menjelar di atas tanah contohnya adalah pegagan dan tanaman stroberi Umbi lapis yaitu umbi yang berlapis contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay Umbi batang yaitu batang yang mengembung contohnya adalah kentang dan umbi Tunas daun yaitu tunas pada tepi daun contohnya adalah pada tanaman cocor bebek Vegetatif buatan yaitu perkembang biakan yang terjadi dengan bantuan manusia Dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menempel, atau okulasi, menyambung, atau mengenten Ketiga cara tersebut dapat dilakukan pada tanaman keras seperti tanaman jambu, tanaman rambutan, dan tanaman mangga Merunduk yaitu membenamkan akar pada ruas tangkai ke dalam tanah, contohnya adalah pada tanaman siri Stek Contoh tanaman dengan cara stek adalah tanaman cocor bebek Bunga Bunga merupakan alat perkembang biakan tumbuhan secara generatif Bagian bunga terdiri dari mahkota Benang sari Kepala sari Tangkai sari Kepala putik Tangkai putik Kelopak Bakal biji Dasar bunga Dan tangkai bunga Putik dan benang sari Bagian putik terdiri dari kepala putik Tangkai putik Bakal biji Dan bakal buah Benang sari terdiri dari Tangkai sari Kantong sari Dan butir serbuk sari Apabila kantong sari dipotong Maka yang tampak adalah ikatan pembulu dan benang sari di dalam kantong sari Penyerbukan atau polinasi Yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik Berdasarkan jenis perantaranya Dibedakan atas Anemogami Yaitu penyerbukan dengan bantuan angin contohnya pada tanaman jagung Entomogami Yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya pada bunga matahari Onitogami Penyerbukan dengan bantuan burung contohnya pada bunga soka Kiropterogami Penyerbukan dengan bantuan kelelawar contohnya pada bunga tanaman kaktus Entropogami Yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia contohnya pada bunga anggrek Penyerbukan atau polinasi dibedakan atas Hibridogami Merupakan penyerbukan sendiri Yaitu serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga sendiri Contoh tanaman mangga Tanaman rambutan Dan lain-lain Alogami atau senogami Penyerbukan tetangga Yaitu serbuk sari menempel pada bunga tumbuhan lain Contoh melinjo, mawar, pinus, dan lain-lain Getonogami Penyerbukan silang Yaitu penyerbukan berasal dari bunga tumbuhan lain Dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama Contoh jagung, padi, mawar merah, dan mawar putih Autogami Penyerbukan bastar Yaitu penyerbukan berasal dari bunga tanaman lain yang berbeda jenis Contoh mawar merah, dan mawar putih Lili merah, dan lili putih Penyebaran biji Yaitu perkembang biakan tumbuhan yang tumbuhnya jauh dari tumbuhan induknya Berdasarkan jenis perantaranya dibedakan atas Anemokori Yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin Contohnya pada bunga dandelion Hidrokori Yaitu penyebaran biji dengan bantuan air Contohnya tumbuhan kelapa yang berada di pinggir sungai Buahnya akan jatuh ke dalam air sungai Sehingga akan terbawa oleh air sungai Dan tumbuh di tempat yang baru Antropokori Yaitu penyebaran dengan bantuan manusia Contohnya tanaman rumput Rumput akan menempel pada baju manusia Sehingga akan terbawa oleh manusia Dan tumbuh di tempat yang baru Zokori Yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan Berdasarkan jenisnya Zokori dibedakan atas Entomokori Yaitu penyebaran biji dengan bantuan serangga Contohnya pada biji tembakau Kirepterokori Yaitu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar Contohnya pada biji pepaya Ornitokori Penyebaran biji dengan bantuan burung Contohnya pada biji tanaman benalu Mamokori Penyebaran biji dengan bantuan hewan Contohnya hewan luak Yang memakan biji kopi Maka biji kopinya tidak dicerna Tetapi akan dikeluarkan kembali Perkembang biakan tumbuhan jimnos firme Dibedakan atas perkembang biakan Secara vegetatif dan generatif Secara vegetatif contohnya pada Tanaman pakisaji Secara generatif pada melinjo Dan dapat secara vegetatif dan generatif Contohnya adalah pada tanaman pinus Perkembang biakan tumbuhan jimnos firme Tumbuhan jimnos firme disebut juga Tumbuhan biji terbuka Ciri-ciri tumbuhan jimnos firme Satu, bakal biji tidak Dilindungi oleh bakal buah atau ovarium Dua, berupa tanaman perdu atau pohon Tiga, tidak memiliki bunga sejati Empat, batang dan akar berkambium Lima, akar batang dan daunnya sejati Enam, batang bercabang Tujuh, bentuk akar tunggang Delapan, daun sempit tebal dan kaku Sembilan, bentuk tulang daun tidak beragam Sepuluh, alat kelamin berupa strobilus Perkembang biakan tumbuhan jimnos firme Yang secara vegetatif dapat dilakukan dengan tunas akar Contohnya pada tanaman pinus Dan pada tunas bulbil contohnya adalah pada pakis haji Sedangkan perkembang biakan tumbuhan jimnos firme secara generatif Yaitu dengan strobilus Strobilus terdapat strobilus jantan Dan strobilus betina Strobilus jantan dan betina terpisah Terdapat pada tanaman melinjo dan pada tanaman pinus Strobilus jantan dan betina dalam satu pohon Terdapat pada tanaman pakis haji Tumbuhan paku Berbagai jenis tumbuhan paku Seperti paku ekor kuda Paku menjangan Pakis haji Suplir Dan tumbuhan pakis Skema perkembang biakan tumbuhan paku Diawali dari pembentukan spora Spora berkembang menjadi protalium jantan dan protalium betina Protalium jantan menghasilkan alat kelamin anterodium Sedangkan protalium betina menghasilkan alat kelamin arkegonium Anterodium menghasilkan spermatozoid Sedangkan arkegonium menghasilkan ovum Keduanya melebur membentuk gigot yang bersifat diploid Gigot berkembang menjadi tumbuhan paku Tumbuhan paku berkembang menjadi sporofit Sporofit berkembang menjadi sporangium Kemudian menghasilkan spora Perhatikan gambar di samping kanan Yang merupakan Siklus perkembang biakan tumbuhan paku Tumbuhan lumut Berbagai jenis tumbuhan lumut Lumut daun, lumut hati, lumut tanduk, lumut kerak, lumut gambut, dan lumut air Skema perkembang biakan tumbuhan lumut Diawali dari spora Spora berkembang menjadi protonema atau lumut muda yang bersifat haploid Protonema berkembang menjadi gametofit yang bersifat haploid atau disebut dengan tumbuhan lumut dewasa Gametofit menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina Alat kelamin jantan disebut anteradium dan alat kelamin betina disebut arkegonium Arkegonium menghasilkan sel telur atau ovum Anteradium menghasilkan spermatozoid Keduanya melebur membentuk zigot yang bersifat diploid Kemudian zigot berkembang menjadi sporofit Sporofit berkembang menjadi sporangium Dan kembali menghasilkan spora Gambar di samping kanan menunjukkan siklus perkembang biakan tumbuhan lumut Demikian anak-anak materi yang ibu sampaikan pada hari ini Kiranya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih di ucapkan Terima kasih telah menonton!